Halo, selamat pagi, selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh dalam setiap aspek kehidupan. Visinya Legacy adalah mencatat seribu pemimpin di tahun 2030. Visinya Legacy adalah membawa banyak orang untuk mempunyai hidup yang penuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan speaker yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, dan tetap semangat. Please, welcome. Teman-teman, bersyukur hari ini bisa liatin ya, tadi banyak yang closing, terus tadi di meeting leader juga kita boleh tahu ternyata apa yang kita kerjain di Legacy memang ada impact-nya ya, karena tadi gue sempat bandingin ternyata kita salah satu agensi yang pertumbuhannya luar biasa di tahun ini, dan bersyukur kita ada di komunitas, ada di tempat yang menurut saya mungkin waktu 2014 itu tempat yang gak pernah dibayangkan sebelumnya. Jadi hari ini, izinkan saya mengkutip sebuah quotes yang bilang begini, ada quotes dari Jack Welch, dia bilang ini, Jadi tugas seorang leader adalah melihat ke depan, dan membayangkan organisasi itu bukan sebagaimana seharusnya dia menjadi, tapi, sorry, bukan sebagaimana dia akan menjadi, tapi bagaimana harusnya dia menjadi. Jadi saya percaya 2021 ini udah ada di gambaran Andre ketika dia 2014 ambil keputusan untuk buka Legacy dan kasih tahu kita semua. Jadi hari ini kita punya kesempatan untuk lihatin juga apa sih yang Andre lihat 5-10 tahun dari sekarang, apa sih bisnis asuransi dari kacamata seorang Andre, dan Legacy ini kira-kira jadi komunitas seperti apa sih 10 tahun dari sekarang. Tanpa berlama-lama, saya kasih ketempatan ini buat leader saya, buat sahabat saya, Andre Gunawan. Boleh di open speaker-nya semuanya? Andre Gunawan. Welcome, Andre Gunawan. Welcome, Pak Andre. Wow, terima kasih banget semuanya. Sebentar, ini Yoke di sebelah, takutnya suaranya masuk ke. Oke, terima kasih banget semuanya. Bersyukur kalau kita boleh ada hari ini untuk kita kembali mengingatkan, kembali mengerti apa kemampuan Anda. Oke, pertanyaannya hari ini adalah, Bagaimana imanmu hari ini teman-teman? Apakah imanmu lagi dalam keadaan kuat? Apakah iman kita buat kehidupan ini kita semakin punya iman yang besar? Atau apakah kita lagi bergoyang, lagi shaky? Oke, bagaimana keadaan imanmu? Nah, hari ini masih kuat. Thank you banget, Terati. Teman-teman, bolehkah hari ini tulis di chat? Bagaimana keadaan iman Anda hari ini? Apapun itu. Mau bagus, mau nggak bagus, silahkan tolong di chat. Bagaimana? How is your faith today, teman-teman? Silahkan. Satu menit saya tulis. Saya tunggu waktunya untuk teman-teman. Boleh chat. Masih kuat banget. Thank you, Pak Krishna. Masih kuat, thank you banget. Strong, yes. Pak Ivan, thank you banget, Glenn. Thank you banget. Oke. Saya mau ceritain apa yang kita boleh belajar bareng-bareng tentang bagaimana dunia bisnis asuransi. Jadi, kalau teman-teman pernah baca flyernya atau di Proofforce ada, jadi Indonesia, Prudential Indonesia, kita itu sekarang diperlengkapi calon leader baru tahun depan, rencananya akan diperlengkapi sama satu orang namanya Tan Karhor. Oke. Mungkin ini kayak zaman dulu kita belajar dari siapa ya? Opa siapa? Teman-teman, para leader tau tuh? Siap kali leader baru. Siapa? Gary Kinder. Nah, betul, Ton. Dari Gary Kinder. Nah, sepertinya Prudential lagi mau mengadaptasi sebuah seseorang yang punya materi juga, punya silabu juga, bagaimana boleh mempersiapkan para leader-leader menjadi leader-leader yang kuat. Nah, gue ikutin kelas preview-nya, dan waktu gue ikutin kelas preview menurut saya ini menarik. Nah, saya pengen ceritain sebagian dari apa yang beliau tampilkan, dan teman-teman kalau mau ikut kelasnya langsung nggak mahal, kalau nggak salah buat adik 17 juta ya, kalau nggak salah ya irin ya. Tapi di diskon gitu, jadi nggak terlalu mahal, teman-teman tenang aja. Oke. Eh, salah, sorry. Sebentar. Hari ini, ini akan kita ceritain. Judul Andre hari ini adalah What is your headline? Nah, yuk. Jadi, beberapa slide-nya saya print screen dari slide-nya Tan Karhor ini ya, dari kelasnya Proverts. Jadi, dia bilang bahwa pasar asuransi jiwa itu lagi rising, dengan market yang semakin besar, dengan jumlah penduduk yang hari ini, dunia itu nggak pernah jumlah penduduknya sebanyak hari ini. Sama hal yang terjadi sama di Indonesia. Oke, ada empat resiko utama yang tidak tergantikan. Yaitu kematian, kesehatan, resiko keuangan, dan resiko umur panjang. Ternyata umur panjang pun punya resiko. Jadi, kalau kita doain sama orang, umur panjang ya, ternyata itu pun ada resiko bila waktu dia punya umur panjang, dia nggak kuat secara finansial. Nah, hal ini mengakibatkan apa? Kalau pasarnya besar, maka permintaan akan solusinya akan semakin besar. Oke, masalahnya juga besar dimulai dari mana? Dari memang resikonya yang besar. Jadi, ketika orang tahu bahwa resikonya ada, resikonya besar, maka pada akhirnya market yang terbentuk akan besar. Oke. Nah, ini adalah gambaran market yang ada di Asia. Data ini dikumpulkan karena beliau yang sharing ini, dia pernah jadi CEO di beberapa perusahaan asuransi, satu atau dua perusahaan asuransi. Dia dari leader juga sama seperti kita, tapi semakin lama semakin besar, pengaruhnya banyak di Asia, kurang lebih begitu ya. Nah, inilah Asia market potensial. Ini bagus teman-teman. Saya pikir kalau kita ketemu sama calon partner juga, ini sebuah gambaran yang bagus nih. Jadi, ini dibagi dengan negara-negara yang ada, mulai dari Taiwan, Singapura, Hongkong, sampai ke Indonesia. Oke. Oke. X-H itu sangat tinggi. Extreme high. Oke. Jadi, contoh nih Taiwan ya. Penetrasinya udah extremely high. Salary-nya mereka itu high. Jadi, kalau salary high itu basically bukan market yang bagus dari segi salary. Kalau salary-nya high. Bagusnya adalah interest-nya, interest-nya kalau nggak salah ini bunganya ya. Bunga di negara tersebut low. Bagusnya low. Profesionalnya extremely high. Jadi, para orang-orang yang ada di bisnis asuransi pun dan bukan di bisnis asuransi, extremely high. Contoh berikutnya. Kita lihat misalnya adalah Singapur. Sama, Singapur dan Hongkong high. Hongkong itu, saya ingat cerita dari leader gue, Henry. Waktu dia ikut ADS zaman dulu. Bagaimana orang-orang di Hongkong dari 13 tahun, 14 tahun yang lalu. Mereka cerita, saya ingat ceritanya Henry, bilang gini nih. Ada satu orang leader dari Hongkong. Dia tinggal di rumahnya sekompleks sama Jackie Chan sama Jade Lee. Jadi, di kompleks paling premium di Hongkong. Dia bilang, oke. Kalau Anda jadi leader yang berhasil income berapa sih? Nah, zaman itu beberapa orang leader bilang 100 juta, 100 juta gitu kan. Per bulan maksudnya ya. Dan yang menarik sih orang leader Hongkong itu bilang, oh 100 juta cukup untuk bayar sewa parkir. Ya, saya. Oke. Jadi, dari zaman dulu, tentu saja kita mengerti bahwa Hongkong itu dari segi financial awareness-nya sangat tinggi. di seluruh Asia, sepertinya memang kalau bicara soal keuangan, banking paling besar, private banking kah, investment banking ya, quarter-nya, headquarter-nya di Hongkong, termasuk prudensial. Nah, apa yang terjadi sama Indonesia? Indonesia, berita baiknya, kenapa banyak orang, banyak perusahaan asuransi asing mau masuk ke Indonesia? Salah satunya adalah FWD mungkin ya. FWD itu mungkin baru beberapa tahun dipunyain sama anaknya dari Likasing. Oke. Robert apa siapa gitu ya. Keluarga masih Likasing. Masuk ke Indonesia, invest besar. Bagaimana kita tahu dulu Hongkong leader kita juga direkrut sama alliance, itu pasti uang yang keluar ada mungkin 300-400 M buat satu orang Hongkong leader kita. Kenapa banyak orang, banyak perusahaan masih mau invest di Indonesia karena ini, teman-teman. Penetrasinya low. Oke. Salary-nya low. Dia bilang, kalau salary low itu mudah merekrut. Benar juga. Kalau kita di Singapura, contoh ya, yang salary-nya extremely high, merekrut itu jauh lebih challenging. Benar. Karena apa? Karena enggak ngerjain insurance pun, gue udah punya gaji 35 juta sebulan. Kenapa gue perlu ngerjain insurance? Kurang lebih begitu ya. Interest-nya low. Oke. Terus, profesionalism-nya juga di kita masih low. Oke. Dan populasinya high. Jadi, inilah yang bikin Indonesia the most envy. Negara yang paling diiriin dibandingkan seluruh negara-negara yang ada di Asia. Nah. Oke. Apa pengaruhnya? Kalau penetrasi rendah, oke, maka pasarnya besar. Kalau profesionalismenya rendah, kompetisinya lebih sedikit. Karena banyak orang yang ada di bidang insurance pun belum terhadap profesionalism. Slide berikutnya nanti menjelaskan. Gaji rendah mudah untuk merekrut. Low interest rate mudah untuk menjual. Karena orang nggak terlalu, ah yaudahlah, daripada deposito, kecil juga, deposito hari ini mungkin sekitar 3 persen kali ya, 2,5-3,5 persen lah. Kurang lebih sekitar itu. Jadi, ini market yang bagus banget buat Indonesia. Nah, ini nih. Jadi, ada banyak orang tertarik untuk ada di bisnis. Nah, tapi inilah kebenaran tentang bisnis asuransi. Sebenarnya lebih pas gue ceritain, ah ya boleh lah inilah. Nah, jadi dari 100 persen orang, populasi orang join ke insurance, ada 70 persen, ya, orang menyerah. 70 persen. Leader. Oke. Ada 22 persen, fokusnya akhirnya hanya menjadi personal producer. Sisanya. Oke, sisanya kemana? Nah, sisanya ini nih. Sisanya 3 persen terpaksa. Dia masih ada, karena mungkin nggak ada pilihan, dan lain sebagainya. Oke. 2 persen natural course, arah alamiah, dia menyukai, lebih bagus gitu ya, dia menyukai, dia ngerasa ini passionnya dia. Oke. 2 persen punya tim penjualan, dia punya tim, tapi timnya tim yang ngejual, maksudnya gitu. Dia punya tim, tapi timnya tim yang ngejual. 0,9 persen jadi mega agency. Agency ini bukan bicara soal kayak di kita. agency itu sebuah kantor agency kayak legacy bukan. Jadi, tiap pribadi, kalau di Singapura dan di luar negeri, tiap pribadi yang udah jadi leader dibilang dia adalah agency. 0,9 persen, 1 persen, kurang lebih dari populasi menjadi mega agency. Oke. Dan, sisanya, 0,1 persen world class agency. 0,1 persen. Kurang lebih 1 dari seribu orang akhirnya menjadi mega agency. Saya ada satu file, bentar, saya mau kasih lihat. Satu file ya. Ini bagus, cuma nggak ada di sini eh. Ketinggalan, kayaknya, sorry, bentar. Jadi, apa sih yang membedakan antara orang jadi dari awal sebagai leader, sebagai pribadi, sampai akhirnya dia jadi world class agency yang membedakan apa sih sebenarnya. Kenapa ada orang yang akhirnya boleh naik tingkat jadi profesional, dan ada orang yang mungkin nggak naik tingkat. Yang membedakan apa. Nah, dia ceritain bagus. Nah, ini dia. tadi saya cek nggak ada. Sebentar. Saya share screen terpisah. ini dia. Oke. Inilah. Dimanakah agent-agent kita? Apakah kelihatan, sorry, Bang Frankie, dimanakah agent Anda ada ya, Joshua, thank you. Nah, jadi level pertama, seseorang ada di business insurance, itu maka dia akan relationship best selling. Penjualan berdasarkan hubungan. Semakin tinggi kita bisa naik, maka semakin kita punya pasar market lebih besar. Semakin kita ada di bawah, maka kompetisinya kita semakin kecil. kompetisinya semakin besar, marketnya semakin kecil, kurang lebih begitu ya. Nah, kebanyakan dari kita termasuk Andre, termasuk banyak leader-leader, memulai karena penjualan berdasarkan hubungan. Setuju ya teman-teman? Karena kita mulai, kita mulai bantu orang, orang-orang yang kita kenal. Dan kalau Anda merasa inilah marketnya Anda, that's okay. Ya, itu sebuah starting point yang bagus. penjualan berdasarkan hubungan. Kalau kita naik, kita product pushing. Oke, ini ada product baru nih, PPH nih, ada UP, boleh nggak masalah naik. Berikutnya kita ngerti soal product. Berikutnya lagi naik kelas, maka kita punya need best selling. Oke, kita datang sebagai financial planner, kita ceritain lah 28 ribu. Produknya apa masih belum tahu. Oke, kita akhirnya naik lagi jadi perencanaan keuangan sederhana. Ini sebagai partner, sebagai agent. Perencanaan keuangan total. Jadi, nasabah akhirnya lebih mengerti bahwa soal financial, dia bisa ngobrol sama seorang Marina. Karena apa? Dia tahu nih Marina ngerti soal estate planning, soal loan protection, dan lain sebagainya. Tapi market yang paling besar, kalau kita, kalau nasabah-nasabah juga punya yang namanya customer experience. Nah, inilah step by step-nya, gradually-nya seseorang yang mau sebagai agent. Mau fokusnya sebagai berpartner sebagai financial planning. Tapi kita tahu bahwa di legacy kita suggest untuk orang boleh bermultiplikasi menjadi leader. Saya teruskan. jadi pada akhirnya mega agency itu 1%. Apakah itu jumlah yang jelek? Jelek dan nggak jelek menurut saya. Kayaknya di semua bisnis pun bukan hanya di financial. Kalau orang mau ngerjain yang namanya distribusi barang. Oke, buka toko kelontong. dari 100 yang buka yang bertahan mungkin tinggal 50 yang buka masih sekedar buka 20 daripada nggak ada kerjaan. Tapi mungkin yang menjadi akhirnya bertumbuh besar jadi kalau di Bandung ada PD besar ada distributor besar jadi PD Panjunan gitu ya di Soekarno-Hatta ya mungkin cuma satu dari sekian banyak. Jadi menurut saya ini terjadi di bidang insurance dan terjadi juga di area-area yang lain. Nah, hari ini yuk kita lihat ada apa sih dengan bisnis insurance di luar sana. Oke, bagaimana dengan keadaan 2020 yang orang bilang mungkin orang-orang dapetin headline-nya dalam hidup mereka bahwa 2020 ini tahun yang orang suka bilang kalau partner suka bilang iya-ya tapi tahun kemarin tahun nggak mudah. Wah, kita perlu berhati-hati dengan statement seperti ini. Karena kita tahu sebuah statement yaitu apakah lu bilang lu bisa atau lu bilang nggak bisa. Yes, lu benar. Apa yang lu fokusin? You will get what you fokus on. Oke, apa yang kita fokuskan sehari-hari itu yang akan kita dapatkan. Nah, menariknya bahwa hal yang terjadi bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Ada fotonya cuman pas gue screenshot pas nggak ada fotonya. Jadi Bapak Tan ini dia ceritain nih ada satu orang Jonas Go dari Filipin punya 36 leader saja. Oke, di tahun 2020 dia achieve hal-hal yang tidak pernah dia sangka sebelumnya. Unpresident. Nggak pernah dia pikir sebelumnya. Dia punya API 42 juta API-nya ya. Selama setahun 42 juta. Jadi sekitar 550 miliar. Oke, dengan hanya 36 leader. Kenaikannya 24 persen. New record. Dia punya MD artinya 108 orang saja. Oke, justru dia punya sebuah hasil yang besar dari perubahan transformasi yang ada dari 2020. Waktu gue dengerin wow asik ya. Nah, dia cerita yang lain. Sebenarnya ada di belahangnya di negara mana saya takut salah ini Taiwan atau mungkin Taiwan mungkin ya. Coba Marina dari bahasanya ini bahasa apa Cimar? Kalau nggak Chinese China mungkin Taiwan mungkin ya. Dia ceritain dilingkarin sebelahnya si Bapak Tan Carhor ini ada cewek masih umur 35 tahun IDA itu MD artinya 120 orang. Punya tim nggak terlalu banyak 210 oke. Tapi punya MD arti 120 orang. Wow asik. Terus Bapak Tan ini dia makan lagi di tempat yang lain. Dia kasih judul nih orang-orangnya ya. Ada satu punya timnya ada dia punya memimpin tim dengan 15 agent. Oke. Ada yang TOT ada yang 7 MD arti. Ada yang punya 51 agent memimpin 51 agent 42 MD arti. Oke. Sebelahnya 300 agent. Oke. 80% nya MD arti. Oke. Ini di mana teman-teman? Ini di saya nggak tahu ya kalau nggak di Taiwan di Hong Kong. Sebuah negara yang penetrasi insurancenya extremely high dan high. Sebuah negara yang lu nggak usah jadi agent juga ada banyak bisnis kerjaan lain untuk sekedar lu hidup kaya. Oke. Untuk sekedar kaya itu nggak usah ada di insurancenya. Bisnis. Wow. Sampai sini ada yang mau nanya teman-teman? Nggak ada ya. Pak Ivan ada yang mau nanya? Nggak. Oke. Nah. Ini di sawadikap ya. Dari tulisannya ini sawadikap gitu ya. Oke. Ibu ini punya 2000 leader dengan 29% nya MD arti. Ambil 30 ya. Sepertiganya MD arti. leadernya 2000. Artinya sekitar hampir 600. Teamnya MD arti. Activity ratio. Sampai kalau kita punya kesempatan yang lain kita boleh bahas tentang yang namanya activity ratio yaitu 50%. Wow. Asik banget ya. Dari mana? Thailand. Hongkong. Oke. Ini fotografer mirip kaya Beca mirip kaya Samdi ini ya. Kayak kok Abe nih. Sama-sama sukanya fotografer. Di tahun 2016 dia punya tim 69 sayangnya kepotong eh. Ada 2020 nya sayangnya gue gak sempat screenshot. Jadi di tahun 2020 dia punya terobosan besar dibandingkan sama tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya dia udah punya fondasi yang kuat. Bagaimana seorang leader MD artinya bagus, COT nya bagus, merekrutnya juga bagus. Wow. Melihat orang-orang ini dengan umur yang masih muda. Nah ini dua slide terakhir dalam hal kita ngasih gambaran. Nah ini di Hongkong. Jadi di Hongkong itu teman-teman ada empat agensi, ada perusahaan agensi, maksudnya bukan perusahaan asuransi, ada empat agensi yang udah IPO. Udah go public. Go public nya dimana? bukan di Hongkong, Hongkong itu kalau gak salah nama HKSA ya, Hongkong Stock Exchange. Oke, tapi dia IPO-nya di Nasdaq. Oke, dia IPO-nya bukan hanya di Hongkong, tapi udah listet di Nasdaq. Nah, ada empat. Nah ini salah satu leader senior yang di tahun 2020 dia punya 1003 MDRT. Wah, waktu gue dengerin Edan ya, maksudnya ini negara yang udah maju, yang sebenernya penetrasinya udah kecil sekali. Satu kali ada satu orang bilang gini, Dre, sebenernya insurans 20 tahun ke depan masih ada gak ya, Dre, kira-kira. Well, saya gak tahu, tentunya karena kita bukan Tuhan gitu ya. Tapi yang saya tahu membaca kondisi sekarang, kalau insurans gak ada, maka banking, maka bank asing juga udah gak ada. Karena Stancar, Citibank, SSBC, mereka itu hidupnya majority dari fee-based, dari fee-based menjual apa, menjual insurans. Insurans mungkin gak ada, tapi kalau kita lihatin keadaan hari-hari ini, sekali lagi gue gak bilang bahwa pasti ada ya, insurans prudensial pasti masih ada, kita bukan Tuhan ya, apa sih yang gak bisa berubah apa sih sebenarnya. Tapi kalau kita berkaca sama negara-negara yang penetrasinya udah high pun, mereka punya tim yang besar. Di Hongkong dia cerita, Mr. Tan ini bilang, ada leader-leader gitu ya, yang off-riding satu tahunnya 6 juta US dollar. 6 juta US dollar itu kalau kurus biar gampang 15 ribu ya, itu 90M setahun, artinya setahun punya, eh sebulan punya income 7 sampai 8M. Satu bulan. Di market yang Hongkong itu, majority orang belinya gak lewat agensi. Penetrasi paling besar orang Hongkong beli asuransi adalah lewat apa teman-teman? Bank S. Betul. Adalah lewat bank asuransi. Jadi agensi kebayang market udah ekstrim high ya, semua orang juga udah punya asuransi pasti di Hongkong ya, tapi dari orang yang udah punya asuransi yang dia beli lagi sebagian besar masuknya ke banking, ke Bank S dan sebagian kecilnya aja 4 perusahaan IPO. Salah satunya 4.000 agent, ini orang Hongkong. Ini bukan orang Guatemala atau bukan orang negara-negara yang maksudnya yang negara third world country, bukan, tapi ini di Hongkong. yang sebenarnya dari segi pilihan mereka bekerja ada banyak pilihan. Wow, asik banget. Ini di Taiwan, di tahun 2020 dia punya MDRT ada 394 satu agensi. Wow. Oke, jadi kalau kita melihat keadaan itu, saya pikir apa yang kita punya, apa yang kita goalskan, ada apa di bisnis insurance, saya pikir kita masih punya base on data itu ya, base on keadaan, kita tahu bahwa kita nggak salah untuk optimis di tempat ini. Betul? Bicara soal fakta, kita nggak salah untuk kita optimis. Karena apa? karena kalau di negara-negara maju aja bisa 2.000 orang, 1.000 orang. Bayangkan Indonesia, think about this, bayangkan Indonesia 10-20 tahun dari sekarang. Kalau kita dapat melatih orang, kalau kita dapat mengembangkan, mengequip orang, yang mungkin berawal dari penjualan karena hubungan, tapi kita boleh improve gitu ya, sebagai leader, dia punya tim, terbiasa membangun hidupnya orang, tapi juga kemampuan financial planning-nya meningkat terus. Think about that. Maka 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, oke, selama resiko masih ada, ada 4 resiko, oke, ada pertanyaan, Andre, gimana kalau orang ambil insurans, tapi lewat online, oke, di UK, 3 minggu kemarin ada 2 orang color, color person, orang kulit hitam, IPO, dia asuransi, betul, tapi sebagian, 95% orang pakai gadget untuk beli insurans, adalah kalau dia beli asuransi umum, bandingin mobil, bandingin asuransi kebakaran, di luar sana IPO banyak, bukan IPO, sorry, di apps-nya banyak, oke, dia namanya panda apa, kalau nggak salah, 2 orang kulit hitam, di UK, satu-satunya orang kulit hitam, oke, yang akhirnya dia jadi unicorn lah, tapi bicara soal life insurance, kita tahu sendiri, ya, bahwa pendekatannya adalah perlu, ini sangat service, perlu ada orang yang datang, yang ngobrol dan ceritain nih, ada apa di bisnis ini, wow, so, seperti kebanyakan orang, waktu gue ceritain, waktu gue dengerin, iya ya, saya bersyukur loh Tuhan, maksudnya ada di sebuah industri yang memang ke depannya, kita tahu Indonesia masih besar banget, kita tahu bahwa penetrasi market kita di Indonesia, ini momen yang bagus, artistik juga bilang, bahwa penetrasi orang punya asuransi di Indonesia, kadang-kadang bukan bertambah, bahkan berkurang, karena apa, jumlah penduduk sama jumlah punya polis nggak sebanding, yang punya polis orang barunya nggak banyak, yang orang lama itu lagi, itu lagi, tapi kita bersyukur kalau kita boleh punya market yang besar, nah itulah tesisnya Andre berhubungan soal bisnis insurans, oke, pertanyaan kita adalah, oke Andre, apa nih yang sekarang kita mau lakuin di final sprint ini, oke Andre, apa yang gue perlu lakuin di dalam keadaan final sprint, gue sekarang partner, gue sekarang AAD, so, apa yang perlu gue lakuin, Andre, oke, waktu kita dengerin banyak orang berlari, waktu kita dengerin banyak orang, oke ini bisnis yang bagus, oke di awal tahun kita mengejar sebuah goals, maka gambarnya adalah senang, inilah gambaran orang yang starting mau maraton, wah, ya, oke kalau teman-teman pernah ikut maraton, by the way, di KBP dua minggu yang lalu baru ada maraton ya, pokariran, orang masih ngeliatin, wah kerennya ada si ini, wah sepatunya bagus loh, dia pakai sepatunya merek ini, gaya ya, outfitnya keren banget, wih, bodinya gitu ya, waktu orang mau mulai maraton, eforianya orang adalah, wah asik ya, wah seru ya, wah jam setengah lima udah ada di KBP, siap-siap, udah mulai foto, hashtag run, ya, 10K lah, half maraton lah, dan lain sebagainya, kurang lebih keadaannya begini, tapi, kebetulan karena waktu maraton saya kebetulan lagi naik sepeda, jadi saya punya gambaran yang Andre boleh cerita nih, waktu awal-awal di, sorry, by the way di KBP saya ceritain ya, pokariran kemarin, ada half maraton sama full maraton, kalau nggak salah, yang 5-10K nya, kalau nggak salah ada di balai kota, oke, dari gedung sate, larinya dari sana, jadi kalau nggak salah, yang di KBP cuma ada half maraton, dan full maraton, jadi saya bersyukur nih, saya bisa ngeliatin bagaimana keadaannya, waktu ngelewatin, beberapa tempat, ya, dan sekitar jam 9 gitu ya, jam 8 lah, ya nggak, jam 7, sekitar jam 7, gue ngeliatin beberapa orang yang half maraton, udah mulai finish, oke, dan kebayang kalau finish itu gimana, yang half maraton, yang 21K, udah pelukan lah, sama istri, sama anak, sama suami, gitu ya, wah selamat ya mama, papa selamat ya, temen-temennya, sumringahnya udah ketawa, oke, ada yang udah makan, ini nih, apa, baso tahu, cuan ki ya, KBP, ada yang udah mulai, duduk di, di, di taman, nah itu hal yang terjadi, waktu yang lari, full maraton, dia punya sebuah ghost yang besar, saya mau bilang, bahwa itu adalah hal yang biasa, baik itu di maraton, baik itu bisnis, baik itu di insurance, inilah hal yang biasa, waktu lu masih lari, ini gambaran 27 kilometer, ya, saya mau nanya, yang lari ada berapa orang teman-teman? setik, berapa Van? sedikit kok, sedikit, kalau yang gue lihat, cuma tinggal ada satu Van, di track ini, cuma tinggal, sendirian, waktu awal mulai, wah ada di prudensial, gue happy nih, senang nih ya, leader gue, perhatiin gue, wah, gue enjoy nih, disini kita, dapetin yang namanya, covenant kita, brotherhood bareng-bareng, wah, training ada si ini, semangat ada si ini, tapi seringkali gitu gak sih? Waktu kita punya sebuah goals yang besar, yang mungkin goalsnya, tujuannya lebih besar, dari orang lain, maka, waktu kita berlari, sebelahnya orang naik motor, sebelahnya orang naik sepeda, udah gak nyambung, gak populer, waktu pertandingan ini terjadi, waktu kita mau punya goals nih, punya 100 orang leader, waktu kita punya goals yang besar, ah, dua tahun lagi gue pengen, punya rumah, contoh, maka kadang-kadang, di pertengahan jalan, larinya kita, ah, pertandingan berikutnya aja deh, aduh yang kali ini gila gue gak persiapan, aduh tidurnya kurang nih, ya, aduh kaki gue mulai sakit, maka pikiran-pikiran yang terjadi adalah, ah, tahun depan aja lah, hehehe, oke, saya pun pernah ngalami begini teman-teman, ah, pertandingannya tahun depan aja lah, saya mau mengajak kita semua, boleh fight the good fight, sama siapa, sama teman-temannya kita, nah, waktu gue lari, waktu naik sepeda ini, gue ngeliatin, ada hal yang menarik, ada orang yang sebenarnya, larinya gak sendirian, tapi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sekitar 8 orang, saya ketemu grup ini, mungkin 3, 4 kali, karena looping kan, jadi, gue ngeliatin mereka, larinya berdelapan, gue liatin larinya berdelapan, wah, seru ya, ini ada videonya mereka, nih ya, sebentar ya, ini ada videonya mereka, bagaimana mereka lari berdelapan, sebentar, sorry, sebenarnya udah ada, tiba-tiba kok hilang, kok juga kurang tau ya ini, sebentar ya teman-teman, jadi waktu mereka lari berdelapan, bedanya apa dengan orang lari sendirian, boleh ada yang kasih masukan, bedanya apa teman-teman, bisa saling support, saling support, betul, apa lagi, saling semangatin, saling semangatin, betul, ada lagi yang lain, saya kemarin dengerin defremsi, saling bully, saling bully, itu kok Paul yang bilang ya, gak kerasa kok, jadi gak kerasa, oke, boleh juga kok Paul, oke, kalau kita lari bareng-bareng, saya kemarin dengerin defremsi, bilang gini, dia bilang bahwa, ada penelitian, bahwa satu dekade ke depan, income lu, akan menjadi rata-rata, 10 teman terbaiknya lu, kita sering denger statement ini, tapi kemarin gue diingetin lagi, defremsi bilang begitu, iya ya, bahwa siapa, 10 teman terbaik kita, rata-rata income mereka, menentukan income-nya kita, wow, ini waktunya punya lingkungan komunitas, yang lebih bagus teman-teman, ya, ini waktunya kita punya komunitas, karena komunitas kita menentukan, cara berpikirnya kita, nah, waktu gue dengerin, waktu saya lewat, saya sempat videoin, ini videonya teman-teman, ini videonya, bagaimana mereka lari bareng-bareng, mereka ngejar yang 42 kilo, yang full maraton, secara sederhana, asik banget, sebentar, oke, saya udah setel, siar screen, oke, videonya tadi di mana ya, disini, ada teman-teman, belum keluar videonya, belum ada, belum di klik, meren kok videonya kok, sekarang udah ada, baru mulai masuk, tapi, oke, siap, sebentar ya, sabar, 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 nah, ini kayaknya ada nih, ada ya, ya, aman, inilah mereka, asik gak sih teman-teman, menurut gue asik banget, dan inilah gambaran, yang kita punya, kalau kita mau ngejar sebuah ghost, yang besar, oke, maka, kalau kita kerjanya, bukan sendirian, kalau kita ngejar ghost-nya barang-barang, saya percaya, ini jauh lebih asik, gue percaya, ini jauh lebih, kuat buat kita, jangka waktu yang jauh, oke, so, hari-hari ini, punya kita teman-teman, oke, ada kita bersama dengan leader kita, yang kita lagi fight the good fight, barengan, untuk kita boleh punya, untuk Anda, boleh jadi mega agency, oke, untuk lu boleh punya tim yang banyak, yang mempengaruhi, yang berpengaruh, oke, apa yang perlu lakuin, hal sederhana, make sure lu punya hubungan dekat sama leader lu, oke, di November, Desember ini, oke, data update, saya sedih kemarin, waktu Mira cerita, kok Andre, gue ternyata NAA kurang, buat dapat LAC, Mira kurang 1 NAA, dipikirnya satu parternya dia, bisa dikategorikan sebagai NAA, tapi ternyata enggak, uang cuma 5 juta sih, maksudnya buat Mira mungkin bukan uang besar banget, tapi, aduh sayang banget ya, karena cuma tinggal kurang 1 NAA, nah di akhir tahun ini, teman-teman, make sure, banyak komunikasi, banyak ngobrol, kadang-kadang mungkin leader juga enggak ingat, semua mana yang perlu diceritain, bagaimana jaga konsistensi, oke, bagaimana, perhatiin supaya jangan sampai, tiba-tiba ada yang laps di akhir tahun, make sure Anda punya hubungan yang dekat sama leader, oke, video terakhir, video terakhir, tadi, kilometer 27, ini, kilometer 37, wow, ya, kalau tadi aja udah, orang enggak banyak, bagaimana menurut Anda di kilometer 37, nah, saya enggak pernah ngeliat ini, ini menarik, jadi waktu saya on the way pulang, gue ngeliatin ada satu orang, kenapa di depannya ada dua motor, di belakang ada dua motor, motor PMI, jadi karena penasaran, gue tungguin, akhirnya dia jalan lewat, gue nanya sama motor PMI yang di belakang, Pak, gue nanya, Pak ini kenapa ditemenin Pak, oh lagi maraton, oh iya, saya tahu Pak, cuman kenapa ditemenin, oh, karena kita sweeping, inilah peserta terakhir, wow, jadi yang Anda lihat di tengah-tengah ini, yang di sebelah ibu-ibu, dialah peserta full maraton yang terakhir, saya mau nanya, kalau Anda jadi dia, tulisin dong, what do you feel, kalau di sekian banyak orang yang lari, dan Anda adalah orang yang terakhir, artinya di belakangnya dia udah gak ada, udah entah menyerah, entah dia menyerah, entah dia, apa yang ada di bayangan Anda, kalau lu adalah peserta terakhir, agok, sedih, betul, ada lagi yang lain, menyesal, menyesal kenapa Bung Ben, menyemangati, semrawut, bersyukur, proud, bagus, oke, pengen pulang, bener, seneng, betul, tadi Rizky bilang proud, saya suka tuh, kenapa, karena, kalau gue pribadi ya, saya ngeliatin bahwa ini orang punya alasan nih untuk jalan, dan dia pengen pulang, gak maksimal menyesal, boleh, tapi kalau saya punya headline buat dia, adalah, wah ini keren ya, ini orang keren nih, dia bukan hanya memulai, tapi dia menyelesaikan, bahkan orang PMI aja jaga-jaga, itu cowok, tadi bukan cewek, Riko kadang-kadang, saya tahu, weddingnya aja dia sama Adri ketuker-tuker, mana cewek, mana cowok, jadi sampai sekarang masih suka ketuker-tuker nih ya Pak Riko, gak apa-apa Pak Riko, oke, nah, menurut gue, wah ini orang keren, dia mulai, dan dia berencana, saya gak liat dia finish ya, tapi dia berencana untuk menyelesaikan, oke, walaupun mungkin malunya ada, betul, pengen pulang ada, tinggal 5 kilo lagi, dari 37 ke 42, oke, tapi menurut saya asik banget, yuk kita lihat videonya bareng-bareng, oke, videonya, oke, inilah orangnya, udah gak lari, tinggal jalan dianya, gue ngeliatin, orang PMI pengen bilang cepet pulang, cepet pulang, udah nyerah aja, nyerah aja biar gue pulang, kalau saya boleh tepuk tangan ya, saat itu gue pengen tepuk tangan tuh buat dia tuh, oke, karena apa, karena, dia, berencana, untuk menyelesaikan, keren banget, orang ini udah 37, dia tuh jauh lebih kuat, daripada orang lain, yang rencana cuman 5K, yang cuman 10K, yang 21K, ini orang jauh lebih kuat, betul, dia ini, gak, event gak populer, gak apa-apa, di garis finish, saya udah lewat garis finishnya, kru-nya udah pada pulang semua teman-teman, kru-nya pokariran, udah pulang semua, naik sepeda, karena gue ketemu beberapa orang, udah beres pak, jadi di garis finishnya pun, udah gak ada orang, tapi itu bukan kegambaran, yang menyenangkan sekali, bahwa dalam kita berlari, seringkali itu yang kita alamin teman-teman, oke, nanti di Desember tanggal 15, Desember tanggal 10, saya mau bilang, lu perlu siap-siap, ada teman-teman lu yang bilang, awal mau berjuang bareng, dia udah posting, ya, potato head Bali, udah gak jaman potato head ya, labrisa, oke, nanti tanggal 15 Desember, lu akan lihat teman lu, udah ada liburan, nyantai di pantai, bareng keluarga, oke, lu akan liatin, orang-orang yang, aduh kayaknya awal, padahal bulan kemarin bilang semangat, kok tiba-tiba gak ada ya, di tanggal 20, tanggal 25, saya mau bilang, seperti setiap leader yang ada, kita itu, sangat, apa ya, kita seneng, dan kita gak meninggalkan, saya masih ingat beberapa peristiwa, sama Victor ngobrol, 31 Desember, kalau gak salah, gue nanya, Thor, Ivan bagaimana, Anggi bagaimana, Yandre, Anggi ini ada kakaknya yang memasuk, gue masih ingat ya Thor, kalau gak salah kakaknya, atau siapanya Thor, Ivan gimana, Ivan, udah masukin segini-segini, gue masih ingat, gue bilang sama Victor Thor, Ivan ini besar sekali, imannya ya Thor, aduh, aduh, tapi that's okay, kita, mau bareng-bareng, sama semua partner yang ada, masih ingat, 31 Desember, beberapa tahun yang lalu, ketika Ray ngejar juga, di jam 6 sore, gue masih ingat kebayang, di rumah gitu ya, tiba-tiba, jam 6 sore, jam berapa sore, Ray tiba-tiba bilang, isu API nya 700 juta, kalau gak salah ya, wow, senangnya gue masih ingat tuh, di grup rame nya, kita celebrate barengnya, yang mungkin, di 2 hari sebelumnya, Ray udah bilang, wah kayaknya kok, orang gak ada yang ngejar, barengan kayak gue ya, oke, kok sepi ya, udah sekarang ya, orang udah liburan, ya, ada orang udah masuk mobil, udah posting, tapi, saya mau bilang, Lee Legacy, setiap leader Anda, juga ngalamin, setiap leader Anda, akan support, oke, bahkan sampai akhir tahun, tanggal 31 Desember, saya punya leader, namanya Henry, zaman dulu, belum ada email-emailan, belum terlalu kayak sekarang, di fax, sampai bukti bayarnya, jam 11 malam, Henry, submit bukti bayar, supaya cash nya issued, dan akhirnya, Henry berhasil jadi UM, jadi AAD, bayangkan kalau Henry, gak jadi berhasil, gak jadi AAD, mungkin gak ada ROG, gak ada kita, mungkin loh, 11 malam, bukti fax nya, masih di submit, oke, wow, jadi kalau 31 Desember, 11 malam kita masih berjuang, saya pikir kita masih punya waktu nih teman-teman, oke, kita masih punya waktu, untuk kita boleh fight, the good fight, bareng-bareng, untuk kita, boleh menyelesaikan pertandingannya, bareng-bareng teman-teman, yang setuju, boleh, chat setuju, yes, sepakat, silahkan teman-teman yang mau chat, oke, nah, Andre, tapi apakah, lu pribadi pernah gak semangat, Andre, yes, kayaknya ngeliatin kau Andre, semangat terus, saya perlu jujur, oke, saya ini, addicted, gue ini apa ya, gue ini membutuhkan banget, testimoni orang, saya itu, ketika dengerin testimoni orang, itu jadi semangat buat gue, buat sebulan ke depan, ketika ngedengerin, seseorang hidupnya berubah, suami istri hidupnya punya terobosan, itu bikin gue punya langkah, satu kilometer ke depan, oke, dan saya tahu bahwa, di legacy ada banyak orang, yang terus menerus, yang kita bantu, yang terus menerus, akhirnya boleh, punya transformasi dalam hidupnya, nah sekarang, hari ini, momen ini, waktu kita lagi membangun, kehal yang besar, kita lagi mau membangun, banyak pribadi orang-orang, oke, ada satu orang pribadi, sepasang, burung samar, gitu ya, yang mungkin, boleh denger ceritanya, saya pernah denger ceritanya, Yanita, bagaimana, perubahan yang ada, buat Sabnian, nah saya pengen kita, dengerin bareng-bareng dong, oke, dengerin dari seorang istri, yang bagaimana melihat, suaminya boleh berubah, ini adalah sedikit trailer, dari teman-teman, nanti hari Senin, Rico dan Samdian akan sharing, oke, jadi saya mau kasih waktu, dan kita bolehlah, kita tepuk tangan, buat Sam dan Yanita dong, silahkan, silahkan, Yanita, pengen denger ceritanya, bagaimana, Yanita melihat, sang suami, ada perubahan apa, silahkan Yanita, halo semuanya, sebelumnya, saya kenalin, aku Yanita, istri dari Samdian, jadi, aku disini, mau sharing sedikit ya, sebelumnya, mungkin teman-teman disini, tahu, kalau kita itu, backgroundnya adalah, pekerja seni, garis keras, terutama suami saya ini, dia itu orang yang idealis, sumpah, idealis banget, jadi, membuat saya, punya tanda-tanya besar gitu loh, apa sih, yang bisa merubah dia gitu loh, apa sih, yang membuat, ada apinya gitu loh, jadi ada percikan lagi, nah sebelumnya ini, Samdian ini adalah, orang yang, let it flow aja, benar-benar seperti, air mengalir gitu loh, nah, tahun ini, dia itu boleh punya tujuan, yang besar sekali, yang benar-benar, kuat, yang saya baru pernah, merasakan ini, selama 11 tahun, pernikahan kita, tahun ini tuh, dia sangat berniat, jadi AAD, nah, usut punya usut tuh, saya jadi penasaran kan, apa sih yang membuat dia, seperti ini, nah, kebetulan, kami berdua, saya masih tinggal di rumah mertua kan, jadi, apa-apa tuh, kita semuanya, aktivitas di kamar gitu kan, dia Zoom meeting di kamar, saya juga ngerjain kerjaan, saya juga di kamar, jadi, otomatis ketika, Samdian ada Zoom meeting, sama leadernya, yaitu Koriko, itu saya juga ikut dengerin, nah, di awal-awal itu, mereka tuh sama sekali enggak, ngomongin tentang, bisnis insurance, sama sekali enggak, jadi benar-benar, personal talk aja, pure, dan setiap kali, abis personal talk sama Koriko, dia tuh langsung berapi-api gitu loh, kayak mendapatkan sebuah nilai-nilai, yang baru terus, baru terus setiap hari, seperti itu, nah, disini aku mau rangkum, ada empat hal yang benar-benar, aku merasakan, aku memang belum join secara tertulis ya, maksudnya, ujian aja, segala macam, tapi aku ikut mendampingi Samdian, jadi aku bisa, merasakan perubahannya, yang pertama ini, aku jadi bisa memaknai, kita bisa memaknai, bisnis, sebuah kendaraan gitu, nah, lewat bisnis insurance ini, kita tuh bisa nolong orang, sebelumnya tuh, kita kan di bisnis pekerja seni, industri kreatif gitu, nah, di bisnis ini tuh, kita memungkinkan banget, untuk bertemu lebih banyak orang, dan terutama, ini semua orang tuh butuh gitu loh, terus yang kedua, soal komunitas, sebelumnya ini tuh, kita benar-benar, nggak punya komunitas sama sekali, even comsel, even temen aja tuh, kita jarang banget gitu loh, keluar rumah, dan kalau boleh jujur, saya tuh baru banget, ketemu ada satu komunitas, yang bisa saling support, satu sama lain, tadi mungkin Samdian juga udah mention ya, kalau misalnya, Koriko sama Ci Adri itu, hari kami selalu, mampir ke Jakarta, bukan mampir, tapi benar-benar, dari jam 9 pagi, sampai jam 1 pagi lagi, nyediain waktu untuk kita, dan itu benar-benar, saya baru menemukan, kok bisa ya, ada leader yang seperti ini gitu, ada komunitas yang back to back, benar-benar, peduli banget sama kita, even sebenarnya kan, nggak harus mereka datang ke sini, gitu, lalu yang ketiga, di sini tuh, suami istri bisa kerja bareng, ini memang kita sudah anet ini, dari sebelumnya, kita memang, sering berkolaborasi, kalau untuk pekerjaan, karena menurut saya, menurut kita, kita percaya, kalau suami istri itu tuh, seperti sepasang sayap, pada burung yang sama, jadi, nggak bisa, terbang sendiri-sendiri, seperti itu, dan yang terakhir, untuk perubahan sanggian, saya bersyukur banget, karena, ini Yanita udah nulis, katanya bersyukur banget, lewat legacy, sambian boleh menemukan, apa yang jadi tujuan hidupnya, saya sebagai istri, pastinya sangat mendukung, karena dengan suami menemukan tujuan, maka ada aksi, ketika ada aksi, maka ada perubahan, segitu aja dari saya, terima kasih, kesempatannya, semoga, terima kasih, terima kasih, terima kasih loh Yanita, saya tuh, nggak bisa dong ngeliatin cewek cantik, nangis tuh gue, hatinya itu, aduh, gimana gitu ya, cewek cantik, terus nangis tuh gimana gitu, tapi benar, apa yang dibilang soal kendaraan, dulu, dulu saya fotografikan ya, jadi saya, bisa jadi berkat, buat orang-orang yang sangat spesifik, yang memang suka foto, gitu, saya memuridkan, orang yang suka foto, tapi lewat insuransi ini, saya jadi ketemu, lebih banyak orang, lebih banyak, orang, ini kan insurans, orang-orang yang bisa memiliki kan, orang juga butuh gitu, sedangkan foto, nggak semua orang butuh, jadi saya nggak bisa masuk dengan kendaraan fotografi, ketika saya lihat kendaraan ini, saya bisa berjalan sama-sama istri di sini, saya juga bisa pakai kendaraan ini untuk rich people, bangun hidup orang, dan terlambil ya, perikom, luar biasa. Wow, thank you banget, so teman-teman, bolehkah kita unmute, dan kita, saya thank you dong, buat ceritanya Yanita dan Samdian, thank you banget Yanita, thank you, Samdian, Samdian, Samdian ya, wow, wow, bersyukur bahwa apa yang Yanita ceritain, itu boleh jadi motivasi itu, tenaga, energi buat kita, untuk maju, untuk kita boleh punya semangat lagi, oke, dan harapan kita, ada Yanita-Yanita berikutnya, ada Samdian berikutnya, yang dalam keluarganya, mereka bilang boleh, kita boleh punya tujuan, kalau punya tujuan, akhirnya ada aksi, thank you banget, ini pasti lidernya bukan Riko, ini kayaknya bukan Riko Adri nih, ini Adri mungkin, lidernya ya, kalau Riko kayaknya, saya, tapi thank you ya Riko ya, tapi thank you Riko, thank you Adri buat, buat semangatnya, buat hati yang mau diinvestasikan, buat Samdian dan buat Yanita, oke, so dalam hal kita mengejar hal yang besar, oke, think bignya betul, start now-nya betul, act simple-nya betul, oke, dan punya hubungan yang mendalam, saya pikir empat area itu, yang benar-benar Riko praktekin tuh, waktu dia punya goals yang besar, lakuin hal yang sederhana, dan sekarang, dan hubungan sama orang, perlu deep sama orang, thank you Yanita sekali lagi, thank you Samdi, kita percaya nih, ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan leader, boleh dilahirkan dari, Sam, dari Yanita, dan dari Riko, oke, tepuk tangan sekali lagi, buat mereka dong teman-teman dong, thank you banget, oke, oke, itu, yang jadi slide, kita, ini jadi slide terakhir, banyak orang, melihat garis finish, sebagai garis, yang mirip kayak awal, yaitu euphoria, boleh, tapi kadang-kadang, garis finish juga, menjadi garis, yang benar-benar orang berjuang, sampai titik akhir, orang benar-benar, kalau lu lihatin garis finish di Google, maka lu akan ketemu, orang yang masih senyum, perfect smile, tangannya kebuka, gitu ya, masih semangat, ada juga, tapi kebanyakan gak begitu, bayangkan kalau orang, achieve hal yang besar, dalam hidupnya, oke, effort yang, benar-benar ini effort, yang besar dalam hidupnya, melahirkan hal-hal, yang berpengaruh dalam hidupnya, gak sering effortnya juga, sampai di garis finish, effort yang sangat besar, oke, so, sebelum kita mencapai garis finish, sama seperti judulnya Andre, yaitu, what is your headline, apa yang jadi headline, di pikiran lu hari ini, ini ada beberapa headline, yang kita dapati ini salah, contoh, headline bahwa, Titanic tenggelam, tapi tidak ada yang meninggal dunia, oke, oke, ada sebuah headline yang salah, headline berikutnya, Januari tanggal 1, oke, dimana dunia akan berdiam, kiamat lah, ada orang punya headline ini, maka apa yang jadi headline dalam hidup lu, 2020 problem, 2021, waktunya bukan untuk berbisnis, apapun itu yang jadi headline yang Anda pernah dengar, maka, itu yang akan berpengaruh dalam hidupnya kita, tapi apakah hal ini baru aja terjadi sekarang-sekarang, bahkan enggak, ada sebuah sejarah bilang, oke, sebuah bangsa dulu mau, mau menyerbu sebuah tembok, namanya tembok kota Yeriko, waktu dia mau, menembus tembok ini, dikirimlah 12 pengintai, yang masing-masing memberikan headline dalam hidupnya mereka, dalam bangsa itu sebelum mereka masuk ke, sebuah kota itu, ngasih headline, ada headline, oke, yang bilang, 10 orang yang survei, headline ini bilang gini, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, oke, orang-orang enak yang berasal dari orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami, oke, wow, mereka melihat diri mereka, mereka melihat musuh seperti raksasa, oke, ada sebuah kata yang lain, bilangin bahwa, di sana, bahkan tanahnya itu menelan mereka, apa yang jadi headline-nya lu, di November ini, what is your headline, apakah di November ini headline-nya lu adalah, yes, ini waktu yang tepat, yes, ini momen yang bagus banget buat kita boleh bareng-bareng, oke, sorry, ini salah slide terakhir, udah gak ada, apakah headline-nya lu berpengaruh, bahwa, wow, ini sebuah tempat yang kita bisa invest, sebuah tempat yang kita bisa bangun hidupnya orang, wow, ini sebuah tempat yang 5 tahun, 10 tahun ke depan, boleh menjadi kesejahteraan, sebelum akhir tahun, Anda boleh tulis headline lu buat 2022 apa, Anda boleh pikirin headline lu, kalau saya boleh ngasih ide, ya, gimana, kalau headline-nya kayak begini, tiga tahun dari sekarang, kehidupan bebas hutang, tiga tahun dari sekarang, membawa kesejahteraan buat 20 orang, 2022, tahunnya bermultiplikasi, 2021 akhir, finish, and perfect, 2024, yang belum punya rumah, punya rumah, pertama kali, menikah, dengan biaya sendiri, ngasih uang retirement, buat orang tua, 2022, legacy akan punya headline, yang kita boleh bareng-bareng, kita ada di sana, oke, tapi kita juga pengen, Anda juga punya headline, buat diri lu sendiri, what would it be, di akhir tahun ini, 2030, memimpin 100 leader, 2030, memiliki, memimpin 25 AD, apa yang jadi headline-nya lu, headline di luar sana, saya mau bilang, berubah-rubah, 10 orang pengintai, yang punya headline, yang salah dalam hidup mereka, mereka akhirnya tidak pernah, masuk ke kota tersebut, gak pernah, so hati-hati, with what you focus on, kalau lu punya focus on-nya, hal yang besar, wah ini sebuah daerah yang bagus, oke ini sebuah tempat yang bagus, wah tahun depan, tahun yang bagus, kenapa? karena apapun yang terjadi, kita tahu, waktu kita connected sama Tuhan, kita tahu, bahwa Tuhan punya rencana, dalam hidup kita, Tuhan punya rencana, buat legacy, Tuhan punya rencana, buat hidup lu, dan rencana Tuhan, pasti rencana yang bagus, dalam hidup lu, 2021, belum berakhir, masih ada 20 hari kerja, masih ada 30 hari kerja, yang kita boleh bareng-bareng, menyelesaikan, kita udah lihat bagaimana, keadaan, insurans di negara-negara lain, apakah 10 tahun dari sekarang, cerita kitalah yang akan, didengerin, eh lu tau gak, ya, lu tau gak, Ivan nih, ya, di foto, sama Tancarhor, oke, eh ini kok Paul nih, eh, Krishna dan Sarah nih, ya, 5 tahun ke depan, apakah ceritanya, wih, Philip Gunawan, sama Sally nih, apakah Bung Ben dengan siariahnya, apakah cerita lu yang akan dipakai, atau kita masih dengerin ceritanya orang, apakah ceritanya legacy, ketika kita punya memimpin seribu pemimpin, kita bareng-bareng, punya influence yang lebih kuat, kita boleh jadi bintang, waktu kita jadi bintang, harapannya kita adalah, ada banyak bintang-bintang yang lain, yang terlalu kecil sih, kalau mau menerangi semua, kegelapan malam terlalu kecil, tapi seenggaknya kita, mau menge-encourage, Anda sebagai bintang-bintang, untuk boleh sama-sama kita menerangi barang-barang, membawa terang, waktu keadaan lagi gelap, membawa harapan, terlepas orang punya headline-nya seperti apa, kalau lu lakukan tahun ini, eh 2021 ya, gua punya terobosan, nanti ada orang yang bilang, oh 2021 hasil gua gak bagus, artinya lu lagi, ngasih tau tuh, bahwa lu jadi terang buat mereka, saya berharap, headline lu, adalah headline, yang terbaik, yang sesuai sama apa yang Tuhan mau dalam hidup lu, dua tahun dari sekarang, tiga tahun dari sekarang, bahkan sepuluh tahun dari sekarang, thank you banget semuanya, selamat menikmati ya, bye-bye, 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 Terima kasih.